Tambah lagi dengan perang di Ukraina, sehingga apa? Ketidakpastian global Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo menyoroti dampak-dampak yang terjadi akibat adanya perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, terlalu banyak ketidakpastian global yang terjadi akibat konflik tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri pada 1 Maret 2022. Tambah lagi dengan perang di Ukraina, sehingga apa? Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Menurut Jokowi, dampak dari konflik tersebut bisa dilihat dari kelangkaan yang terjadi termasuk kelangkaan kontainer. Jokowi menilai adanya perang menyebabkan perdagangan kontainer tidak seimbang. Pasokan-pasokan kontainer menjadi langka dan menimbulkan harga jual meningkat. Menurut Jokowi, kenaikan harga kontainer ini akan memengaruhi kenaikan harga barang. Sehingga konsumen akan membeli lebih mahal dari harga biasanya. Selain itu, kelangkaan pangan pun terjadi di seluruh negara. Bahkan food price di beberapa negara sudah naik hingga menyentuh 30%. Inflasi juga turut terjadi akibat keinginan membeli barang yang naik. Jokowi bahkan menyebut di Amerika Serikat, tingkat inflasi sudah menyentuh 7%. Di beberapa negara, tingkat inflasi telah mencapai di atas 50%. Sementara kelangkaan energi, baik bahan bakar minyak maupun gas LPG pun terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina. Tak hanya itu dampak lainnya yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Hati-hati dengan ini, kenaikan, kenaikan, kenaikan. Karena semuanya naik, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau memproduksi sesuatu, dia beli bahan baku, harganya naik. Dia mau beli bahan pembantu, harganya naik. Dia mau beli BBM, harganya naik. Artinya apa? Ongkos produksi naik. Terus, harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi. Terus, dikirim ke pasar, berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Adapun perang antara Rusia dan Ukraina sendiri telah dimulai sejak Kamis 24 Februari 2022. Terbaru, pasukan Ukraina berhasil mempertahankan jalan menuju pusat Kiev dari serangan pasukan Moskwa. Amerika Serikat menyebut serangan Rusia mulai melambat di hari kelima perang. Meski begitu, Moskwa kini tengah bersiap untuk meluncurkan serangan militer dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!